Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT telah merangkumkan data pemilih tetap pada 9 kebupaten di wilayah NTT yang akan melangsungkan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020. Sesuai pemutahiran data, untuk pilkada serentak di NTT terdapat penambahan 5.000 suara sehingga menjadi 1.217.794 pemilih. Data penambahan ini tersebar di 9 kebupaten yang terdiri dari 118 kecamatan, 1.185 desa, dan kelurahan dengan jumlah tempat pemungutan suara 3.999. 9 kebupaten baru saja menyelesaikan penetapan daftar pemilih tetap dengan jumlah sebanyak 1.277.794 pemilih. Yang tersebar di 3.999 TPS. Dari data ini mengalami penambahan mulai dari DPT kita pemilu terakhir tahun 2019, di 9 kebupaten itu sebanyak 1.210.000.000an, lalu kemarin ditetapkan dalam daftar pemilih sementara sebanyak 1.212.384 dan bertambah 5.000an. Artinya, dari proses penetapan daftar pemilih sementara pada tanggal 14 September yang lalu, terjadi penambahan 5.000an pemilih menjadi daftar pemilih tetap. Data pemilih tetap ini akan diserahkan kepada semua calon kepala daerah pada 9 kebupaten, dan disebarkan ke seluruh lokasi pemilihan untuk diketahui warga. Diharapkan warga dapat menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember mendatang saat pemilihan berlangsung. Kalextaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur